Halo sahabat Kompas TV, saya ingin kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Rabu 24 April 2024 bersama saya, Pempesi Munda KPU menggelar rapat pelenuh penetapan presiden dan wakil presiden terpilih peringatan 2004, 2029 Rapat pelenuh dipimpin Ketua KPU Asim Asyari, pasangan Prabu Sudiantun dan Gibran, Raka Meraka hadir dalam rapat pelenuh penetapan tersebut Selain itu, pasangan Anies Baswedan dan Muamini Skandertul hadir di rapat pelenuh hari ini Sementara pasangan Ganjar, Pranau dan Mahfud MD tidak ada Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Hal saya kira yang kita saksikan bersama Sekeras apapun, setajam apapun Kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar, kita sama-sama anak bangsa Indonesia Gugatan PDI perjuangan ke PT UN diterima oleh Hakim terkad KPU diduga melakukan perbuatan melalui pusat kecorangan di Pilpres 2024 Tim kuasa hukum PD perjuangan Gayus Rumbuun mengatakan pengajuan gugatan ini ditunjukkan kepada KPU yang biarkan kecorangan Pilpres 2024 terjadi Gayus menganggap bahwa KPU harus menunggu keutusan gugatan di PT UN baru meletakkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden 2024 Untuk melusuri bahwa apakah ada pelanggaran oleh pejabat negara yang bernama KPU Apakah ada pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh penguasa aparatur negara yang mengintang? Betul harapan kami KPU harus bisa menyadari KPU harus tertentu hukum Hukum itu bisa berjaulat di negara ini Wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka langsung mengunjungi masyarakat di rumah susun muara baru Jakarta Utara Usai penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 oleh KPU Gibran yang tiba di rusun muara baru Jakarta Utara pukul setengah 2 siang langsung menyapa warga rusuh sekaligus membagikan susu kepada anak-anak yang ikut memberikan selamat padanya Alasannya mengunjungi rusun muara baru setelah penetapannya adalah Karena ingin berdiskusi dengan parpuni rusun terkait permasalahan yang mereka alami Beresinatur Rami dengan para warga terutama di daerah-daerah yang padat penduduk Karena sekali lagi ini kan banyak ibu-ibu ya Sudah sering dipaparkan oleh Pak Prabowo Kita nanti ada program pengantasan stunting Salah satunya adalah makan siang gratis Nah sahabat Kompas TV itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Saya Pompas Sulingga, Pak Mendudewi Jangan lupa di like, di komen, setelah subscribe Kompas TV